Dari Wars sendiri, selalu aktif dengan Hayabusa dan juga Helcurt yang gak lupa split pushnya Lalu dengan adanya first pick untuk Siren Esports, apakah mereka akan memakai apa? Karena sebelumnya mereka kan first picknya Grog, masih ada kaja, masih ada cow, masih ada Parsha Parsha bisa menjadi pilihan bagi tim Siren Esports Iya bener-bener, dan sama-sama respect Ben sih sejauh ini ada Grog dan juga Uranus Lalu ada Hayabusa dan juga Helcurt, wow Wow, sama-sama udah melihat bagaimana reputasi dari masing-masing player disaat menggunakan hero-hero ini Iya tentunya, tapi Parsha menjadi pilihan yang tentunya bisa menjadi pilihan utama bagi Siren Esports Mengingat bahwa peran Parsha di game sebelumnya itu sangatlah hebat Sangat hebat, ada Parsha, ada Valir yang terbuka, ada Digi juga yang terbuka Akankah Digi diamankan oleh Siren kali ini, akankah mereka melakukan Aoi Oh my God, kenapa kamu gak sesuai apa yang aku bayangkan sih? Baru Parsha itu lebih, ya udahlah Tapi dengan adanya Digi di tangan Siren Esports Membuat XCN juga pasti berpikir apapun inisiasi yang mereka lakukan Apapun sisi yang mereka punya bisa dihalau dengan time journey milik Digi Masih berpikir keras dari XCN kali ini Siapakah yang akan mereka amankan? Ada Kufra Dan juga siapakah? Sementara itu Jowhead dan juga Chow lagi dan lagi Dua aeroptik yang cukup membandel ini loh Wave Dragon nya dengan diawali dengan Zekundo bisa langsung menculik Satu hero dari XCN serta ada Siren Fans juga tadi yang udah mengamankan seorang Jowhead yang mungkin akan dipakai lagi oleh seorang Hinel Pasti dengan injektornya speednya akan nambah lalu ada upshot tambahan Mungkin sebelumnya akan digunakan dulu dengan unstoppable force nya Akan ditabrak dulu lalu akan dilemparkan lagi keluar dari pertahanan dan bisa dibabar habis Sementara itu ada Esmeralda kali ini yang diamankan oleh seorang Barbie Barbie, Barbie, Barbie Tapi harusnya ini King Raffi ZZ yang pake Esmeralda nya Atau City of Lanner? Barbie mau pake apa? Barbie gak mau pake Lancelot ya? Barbie mau pake... Pake apa ya? Saya tanyain Kalau gak salah kemarin dari Reka ada yang menggunakan Lancelot ya? Ada, ada, ada Lancelot cukup populer kemarin Tapi performanya juga gila-gilaan bagus banget Hero-hero yang gak pernah kita lihat sebelumnya mungkin di MBL Didatangkan di MBL Itu yang ngebuat MBL seru sih menurutku Ya enggak teman-teman? Bener Kita mau ngobrol-ngobrol dulu as kalian sama yang di kolom komen Kalian datang dari mana aja sih teman-teman yang lagi nolol Datang dari ibu Kalian nonton dari mana aja entah Nonton dari HP atau nonton dari komputer gitu maksudnya? Enggak, mereka nonton dimana? Mereka ini asalnya dari mana Budhe? Oh gitu dong, jelas Kalau sama Budhe nge-cash nih minum obat turun tensi gue nih Eh, udah tua memangnya kelihatan versinya suka tinggi Dari Garut Budhe Lalu dari mana lagi balik Papuan, Malembang Perluwakerto nge-ndi wey, Perluwakerto nge-ndi kayak Apa Purbalingga? Jakarta Dari HP Dari Uganda bang, buset jauh juga antum Perluwakerto hadir ada Handi, apa Hadi tadi, Handi, Handi Oh, Banyumas kayaknya juga anak buat saya Unsut Perluwakerto, wey, Almamater kuning-kuning jaketnya dewek Dari Pemalang ada Pak Pemulung Pak Pemulung gak pakai Pemulung Sama-sama profesi sih Cuman beda Ih, ada Rai juga dari Perluwakering loh Boni, apa ora sih? Wah, ini gak ada yang dari Padang Dari Pekanbaru, dari Tembilahan ini Cilacap, wey, Cilacap Eh, mana sana dan sadu Orang-orang ke Keluar lah kalian langsung di kolom komen Tuh kan sekarang gue ngomong Padang Gue ngomong Prologer tau Penonton gak ngerti apa Ini Padang ngomongin apaan Cilacap tulung kayak lautnya di Kurasit lah ya Bute kepol Waduh, bute kepol Waduh, bute kepol Wey, ada nih dari Padang nih tuh Maksudnya gue rumah makan Padang Udah Padang Oh iya juga ya Lagi nonton nang rumah makan Padang Wey, purbalingga Litar adir Wangon, waduh, waduh ya petek lah ya Sejemtox, sejemtox Indramayu, orang ngapak Orang ngapak, orang kepenang Dari Pulau Komodo Cepu sih gak dia, Cepu? Kota Batik, Kota Batik Dimana tuh? Pakalongan, Pakalongan Pakalongan Bukannya kota Citer ya? Iya Kan terkenal banget ya Pakalongan ya Gila luar biasa Katanya yang suka kasih jempol Bakal dikasih jodoh juga Eh, amin 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 ya pokoknya namun kali ini kita lihat Tiga kan orang berkumpul bersama-sama Untuk langsung menggendong seorang Ranger Yang masih menggunakan Ranger untuk Punch Masih pede sejauh ini Tapi dari Action King mereka lebih mulai ke arah Wanwan Tapi tiga orang dari Action King langsung aja masuk ke bagian tengah Dan bertemu dengan Gigi Serta ada Baxia sejauh ini Yap Dengan pergerakan Baxia Katanya sebenernya dia bisa buat nge-defense damage juga sih Dia reduce damage Belum lagi kalau dia ngeluarin ulti juga Tapi Jay dia ada top lane Menggunakan Flicker Untuk kabur Flick away dan Bar B Bersama dengan Bucang Dia ada top lane Mengharas Jay Ya sedikit lagi pecah ya Tapi gak ada ulti juga Masih level 3 Belum menjadi masalah Semua yang masih Semua berfarming-farming Ria belum ada kill yang terjadi Tapi pergerakan dari saat berikut Mereka mengencuri Jungle mereka Action King Namun kali Nesmeraldanya Udah langsung ngejogetin Ternyata malah mundur lagi ke bagian belakang Karena di bagian belakang Di bagian belakang dari seorang Baxia Tadi ada Granger yang bisa dibilang Tapi Deathson Atai kali ini Memberikan damage yang cukup besar Ke arah seorang Barbie Dan juga Rapsodinya ke arah seorang Kaja Cukup-cukup pait Tapi ada Lightning Bomb yang disitu Yang kalau ditabrak oleh seorang Vans Apasih akan sangat berdampak Tidak baik Jauh ini masih farming aja Dari seorang Vans Sangat-sangat dimanjakan Namun ada Ada R Woh, 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 woh Tapi ditarik lagi Belum sempat mengeluarkan kombonya Ditarik oleh Reverse Time Disarap pakai Reverse Time Tapi Action King Mereka mendapatkan kill pertamanya Dan King Bucang Sayangnya dia belum punya Divine Judgment juga Di era top lane Hanya bisa mencicil Sisi selesai bersama Dengan King Barbie Jay-nya memilih untuk recall Pulang Karena kalau crossbow Tank-nya pecah Dia bisa tumbang sih Dan sebentar lagi King Bucang mendapatkan level 4 Dia harus terhati-hati Karena solo lane Di era top lane Melawan 2 hero Tentu tidak mudah Untuk Jay Iya bener-bener Tapi di bagian atas Masih terpokat untuk melakukan Farming Ada Baxia kali ini Melakukan Rotasi ke bagian atas Menuju ke arah Laning-laning Yang butuh bantuan Kali ini Sarni Sport Mereka bertahan Di era mid lane Gak mau Fans Sampai kalah Di era mid lane Apalagi mereka Menuju ke babysit Seorang fans Tapi Raffi Cikali ini Dari game ini Kelihatan bahwa Dia bisa mengimbangi Permainan Babysit-babysinan Dayang-dayangan Yang dilakukan oleh Sarni Sport Masih berimbang Sejauh ini Antara 7.800 7.900 Dan juga 8.200 Saya berbanding sedikit Tapi ada Tyrant Revenge Yang akan dipop-up Sesehat lagi Masih menabrak aja Ke arah seorang Baxia Dan aja Booncing Ball Namun ada Revertime Kali yang menarik Seorang Cupra Apakah Cupra Tidak selamat Risa sedikit lagi Namun Dia gak bisa bertahan lagi Walaupun sekarang Udah ada Time Journey Yang langsung dipop-up Tapi ada Crossbow Tidaknya Yang langsung dipop-up aja Walaupun sekarang Seorang Jowet Langsung menabrak aja Ke arah Seorang Bersi Keuntungan oleh seorang Dan Punti Hunternya Kali ini Udah mendapatkan 2 poin kill Udah ada 160 Goal tambahan Dikantongi oleh Seorang Vans Level 7 bula Oh wow Wow Vans makin dimanjakan lagi Dengan 2 poin kill tambahan Makin mempermudah Vans Untuk mendapatkan itemnya Untuk mendapatkan Apapun yang dia inginkan Kecuali jodoh Tapi Tartal sudah berada di tangan Sireny Sports juga Menambah puni-buni Network mereka Bersama dengan Tartal Buff Yang gak boleh kita lupain Sekarang Vans Gimana kita berdiri Dari bottom lane Nel Harus tersiksa Karena pergerakan Dari Rafiki dan Soso Dari bottom lane Ya ini bener-bener Ya ini bener-bener Seorang Pupra nya Disikat abis Di awal-awal Vans nya emang Connect semua Rapsodio tadi 6 pelurunya Tapi Time Journey Bener-bener Menyelamatkan juga Walaupun Crossbow King Sebenernya Sempat dikeluarkan Tapi Dinelle Bener-bener Baik sih Dia flicker Lalu langsung menabrak Dan melakukan Inisiasi tambahan Untuk seorang 1-1 Viren revenge kali ini Ke arah mana Kadian nabrak Tapi Viren masih ada Reverse time Sedikit lagi Getson atap Luruh terakhir Dan langsung Connect Ke arah Seorang Pupra Time Journey kali ini Di pop up Belum ada terlihat Inisiasi apapun Tapi reverse time kali ini Harus flicker Harus flicker Flicker kabur Dan membuat Dari keduanya Mereka cukup baik Kali ini Mencoba untuk Mendapatkan buff nya Mengganggu Bagu Inel Rafi sih begitu low Tapi belum ada Inisiasi tambahan Karena gak ada Damage killer Di sisi mereka Coba untuk mencicil Turet Dari tim Siren Esports Tapi di arah top lane nya Dari Dari Jay sendiri Dia solo Turet di arah top lane Dan tanpa adanya Defense dari exchanging Begitu mudah Jay untuk mendapatkan Turet di arah top lane Ini Di saat tadi Ada inisiasi Dari rekan-rekannya Jay memanfaatkan Momen tersebut Mengamankan Satu alter turret Sementara Barbie kita lihat Masih berusaha Udah memulapun Dipundi gold Tambahan Kali ini Mengarah ke arah Redbug nya Tapi Baxia Kali ini udah langsung Menabrak seorang Kupra Walaupun udah ada Tyrant Race tadi Tapi reverse time Lagi dan lagi Bisakah dia cover Dengan watching ball nya Udah ada time Tapi kupra Tapi kupra nya bener-bener Gak bisa Serang-serang Sedikit lagi SP dari seorang Kajak Namun seorang cow Juga harus dilumpuhkan oleh Wanwan Tamu sekali ini datang Dari sisi sebelah kanan Siren Esports Oh well Damage yang begitu besar Dengan combo Yang sangat menarik Dari Siren Esports Dan luar biasa Bahan 5.700 Network yang sudah Diambil oleh Grenger Elephant Dia udah ngedapetin Blood of Despair Damagenya makin sakit lagi Dia gak perlu Dengan item lain dulu Pokoknya dia full damage Baru setelah itu Ke Endless Battle Ya ini Gila sih permainan Siren Sepertinya udah Diasupin dengan Kata-kata mutiara Dari pokoknya Edward Kalian harus menang Kalian harus menang Kalau tidak Kalau tidak Kita hilangkan poin lagi Yoi Gak tau motivasi Apa yang diberikan Ini luar biasa Permainan dari Siren Bener-bener menekan Dari XCN King Yang sebelum-sebelumnya XCN kalau berhadapan dengan Yang lain Bener-bener menekan juga Permainannya Enggak dikasih kesempatan Untuk tim-tim lawan Tapi kali ini Mereka cukup sulit Untuk melakukan pergerakan Tapi pucang Berhasil ditabrak Oleh seorang Baxia Di belakangnya Udah ada Barbie Akankah Barbie kali ini Bisa mengeluarkan Crossbow tanknya Tapi mereka berdua Harus mundur Cukup berani Seorang panggung Memberikan Rhapsody Ke bagian depan Tapi Jay kali ini Berada paling depan Udah ada Tyran Rift Dan juga Tyran Knight Masih ada time journey Tapi di bagian belakang Kita lihat Udah ada Thomas Yang mencoba untuk masuk Crossbow tank kali ini Berhasil mendapatkan Seorang Ranger kah? Iyap berhasil untuk Mendapatkan seorang Ranger Dan juga Jay kali ini Menjadi target Dari seorang Wanwan Tersisa sedikit lagi HP yang ada di tubuh Orang pucang Namun Wanwan kali ini Masih ingin lebih kah? Enggak Boon Alambo Mengejar King Barbie Barbinya Harus ditumbang Harus tershutdown Rupanya Walaupun dia masih ada Sekitar 1 bar HP Tapi tidak Cukup Dia ada cukup Untuk menahan damage Jadi luar biasa Sebenarnya dari Inisiasi violence Dia mau coba Ngetiron Restoran Revenge Segala macem Baru ngeden Eh sudah ada Patapon dengan Time Journey Baru ngeden Semua Yang ingin dilakukan oleh Xen Kings Gagal A-A-Bude Hampir ya Tapi Wanwan selamat Tapi mau gimana ya Time bombnya Sudah auto lock Kayak begitu Tapi Patapon Kali ini berhasil Dengan Flameshootnya Mendorong Dua orang Dari Xen Kings Dan berhasil lagi Untuk menyelamatkan dirinya Mantep banget Tapi dari Hinel Di sisi Bagian bottom line Mencoba untuk Mengamankan Satu inner turret Dan sepertinya Berhasil sebelum tamu Untuk menggagalkannya Ada-ada Satu F-Dragon Kali ini Time Journey Juga udah dipop up Namun ditarik Bude On point sekali Langsung mengarah Ke arah fans Dimana dia adalah Damage dealer Dari Sarenis Satu-satunya Yang bisa diandalkan Oleh Sarenis Tapi Hinel datang Lalu ejector Dikeluarkan Tapi ini Tiga lawan Dua Violence Begitu Sekarang tapi Damage yang diberikan Oleh Hinel Oleh Jey Tidak cukup Bucang juga low Tapi Jey lebih low lagi Walaupun ada immortality Memilih untuk flicker Kabur XCN Kings Terbuka sekali Untuk mendapatkan Touret Dan Touret Dan Touret Iyap nih Sepertinya momentum Kembalinya XCN Kings Mereka sekarang Udah mulai nekat Tadi beberapa kali FUNC-nya juga Udah berhasil Untuk di-tagdown duluan Gak ada damage Yang begitu besar lagi Dari Sarenis Yang sangat-sangat Sangat diharapkan dari Seorang fans Desonatanya benar-benar Mengharapkan seorang Tamus Untungnya Tamus masih memiliki SP yang cukup tebal Tersisa setengah lagi Mereka mundur sekarang Belum ada inisiasi Apapun lagi Dari masing-masing tim Berkumpul bersama-sama Di bagian mid Dari Sarenis Dan wow Apakah ini akan menjadi Comeback bagi Sarenis Karena dari peperangan Barusan Membuat mereka Menyamakan kedudukan Dari perbedaan Network yang ada Sama-sama 30k Dan Ini Barbie-nya udah Makin tajir Rafi C-nya juga Makin tajir Dan Menurutku Ini Bucang memiliki Peran penting Dalam memenangkan pertarungan Setiap dia bisa Narik fans Dengan on point Dengan timing yang tepat Ini kayak Yaudah Sarenis mau punya apalagi Selain fans Ya tapi Setidaknya ada Inisiasi Lebih dari seorang Hinal Yang melakukan ejector nya Dan melempar Satu hero dari XCN Untuk masuk ke kerumunan Dan area pertahanan Tapi sejauh mana Hinal akan bertahan Karena Damage dari player XCN Udah semakin besar lagi Seorang Esmeral Day Sekarang juga Kita udah punya Vader of Heaven Lalu ada Community Reaper Ada Holy Crystal juga Pahit banget deh Misalnya akan dikasih Namun kali ini Seorang Esmeralda nya Repersend Tapi seperti yang Lari belum berhasil Untuk menangkap Seorang Esmeralda Udah ada beberapa Dead Solata kali ini Langsung dikeluarkan aja Udah ada Flamishot juga Masih bergerak mundur Dari Siren Spot Dimajuin aja Time Journey Kali ini langsung Di pop aja Oh Berhasilkan mereka Untuk mendapatkan Seorang Kajak Kajak Namun seorang Inel Juga harus ditumbangkan Seorang Wanwan Kali ini udah langsung Join the fight aja Walaupun belum ada Crossbow of tank Yang berhasil Dibuka Wow Lihat bagaimana Bucang Menang di fight Judgmentnya Hanta Hanya untuk Seorang fans Dia gak mau Narik orang lain Selain fans Dan menariknya juga Fans pun tahu itu Dan mungkin Wajib berfokus Ke arah Bucang Saling menjaga Satu sama lain Tapi kali ini Lord sudah berada Di tangan X.J.N. King Walaupun belum di enhance Tapi cukup membantu Tentunya untuk X.J.N. King Melakukan push Yang mana sebenarnya Kalau dilihat dari Map kontrolnya X.J.N. King Sudah lebih memiliki Lahan lebih Daripada Siren eSports Iya Ini benar-benar Memang kembalikan Tadi dari X.J.N. King Yang sekarang Juga mereka yang berhasil Untuk menekan Dari Siren eSports Mereka harus membangun Lagi area pertahanannya Di satu inner target Yang ada di bagian mid Udah ada satu Wave minion Yang langsung diusir Mundur aja Langsung dihilangkan Tapi di bagian top line Udah ada lord Oh Apa yang terjadi Di bagian sana Akankah ada time juni Yang akan langsung diusir Lalu kali ini Kita lihat time juni Udah dibuka aja Udah ada sonata Tadi yang ditembakin Walaupun belum ada Korban yang tumbang Iya King musuh begitu low Begitu pula dengan violence Dua hero sudah Begitu low Ini siator Yang sangat penting Bagi X.J.N. King Tapi low Yang masih berada disini Masih berada di area Milik Siren eSports Sudah dibersihkan Tapi membuat Tentunya Siren eSports Akan kehilangan Turet di arah mid lane Semua Turet di tier Pertama ada tier kedua Sudah hancur Sudah hancur Dan berkumpul lagi Dari seluruh hero X.J.N. King Berada di area mid Dan bagian bawah juga Masih clear minion Dari seorang fans Karena Bisa dibilang Minionnya udah mulai Membesar juga Udah bisa menjadi Super minion juga Hinel Kali ini menjadi Orang terdepan Di belakangnya Udah ada Seorang baksia Belum ada Inisiasi apapun Mengendor lagi Serangan-serangan Yang dilakukan Oleh X.J.N. King Ataupun Siren eSports Masih santai semuanya Belum lakukan apapun Farming terlebih dahulu Dari seorang ravici Violence open map Cukup maju ke depan J.K.Lindi Bisa melihat Pergerakan violence Dengan cukup Mudah dan gampangnya Tapi belum mau Melakukan inisiasi apapun Sejauh ini juga Di belakangnya Udah ada dua Ada Barbie Dan juga Siapa itu Yang bersembunyi Di bari-bari rumput Lalu ada ravici Yang berdiri sendirian Iya keluar lagi Joget-joget dia Iya Sudah ada Aksian Kings Yang menempati Menuduki jungle Milik tim Siren eSports Dan ini Ngebuat tentunya Siren eSports Kekilangan blue buffnya Tapi gak masalah Karena fun sebenarnya Yang paling dia butuhkan Adalah red buff Walaupun blue buff Sebenarnya membantu dia Untuk mengurangi pull down Tapi Dari sisi ini Siren eSports Mereka gak mau Mengambil resiko Untuk keluar dari base mereka Seperti mereka Akan melakukan kontes Nanti Di saat Lord kedua Akan muncul Tapi iya Karena sejauh ini Mereka masih nyaman Di dalam area pertahanannya Belum mau melakukan Apapun Queen swing Langsung diamankan Oleh seorang J Akan menambah lagi Pertahanan dari Seorang Chow Di bagian tengah juga Satu F minion Langsung diusir lagi Barbie semakin kaya lagi Udah ada red buff Yang diamankan Dan kali ini mereka Mengarah Iya seorang Esmeralda Karagol buff Lalu di bagian atas sana Ada beberapa minion Yang bisa di convert Menjadi goal Untuk seorang Esmeralda Iyap Iyap Sekali ini Lihat tajernya Fans sudah mulai dikejar Oleh Ravici dan juga Barbie Inilah perbedaannya Dua hero dari Action Kings Itu tajer Bahkan tiga Dari Soso pun mengikuti Tapi kalau dari Siren Mereka cuma mengandalkan Seorang fans Iyap Walaupun seluruh itemnya Udah full ya Udah ada Malefic Roar Raptor Macet Ada BOD Ada Red Battle Dua Black Egg juga Udah full banget sih Seluruhnya Tapi menarik Udah ada Dari Digi Dia udah punya NOD Dia juga udah punya Ini Anti Quira Selalu ada Fleeting Time juga Fleeting Time Fleeting Time Fleeting Time Fleeting Time Fuldownnya bisa Keluar Sampai 30% ya Tapi begitu pula Dengan Bucang Bucang dengan Fleeting Time Tentu ngebuat Inisiasinya makin muda lagi Untuk XC and King Satu kali war Bisa dua kali tarik Kalau doarnya panjang Itu makanya Satu kali war Bisa dua kali tarik Dan Lord Udah di enhance Akankah Terjadi kontes Sepertinya iya Karena 5 player dari Siren Udah bergerak perlahan-lahan Tapi di sisi lain Akankah ada split push Yang dilakukan oleh XC and Kings Kita lihat aja Sejauh ini Belum ada Sepertinya Tamus Akan melakukan split push Di saat nanti Kontes untuk mendapatkan Lord kedua ini Akan berjalan Sementara itu Barbie udah melakukan Inisiasinya Udah membuka juga Udah membuka temetnya Dan Tamus kali ini Setelah Clear Minion Dia langsung Mengarah ke bagian Lord Dan akan masuk Dalam pertahanan Dari Siren Dari bagian belakang Sementara itu Kita lihat deh Masih mencoba Untuk langsung Clear Minion Di bagian tengah Tapi kali ini War udah mulai terjadi Dia menerima Menerima begitu banyak Agemen Sementara Buca kali ini Berhasil untuk langsung Dilempar aja Ke bagian tengah Udah ada Way of Dragon juga Sementara Soso Di bagian belakang Berhasilkan Dia untuk Mendapatkan Seorang Fuzz Sementara itu Inferno nya Juga udah mulai Dibuka aja Tapi Baksianya Kali ini Nggak bisa lagi Bertahan Karena dia Terpisah Cukup jauh Reverse time Kali ini Juga dari Seorang Patapun Berhasil Mendapatkan Tadi Seorang Soso Yes Saling Coba Untung Harus Sama lain Tapi kali ini Akhirnya Demokal Letty yang Pecah Tapi Siren Esports Kehilang Satu Playernya Lagi Rapi Zito Masih sakit Lagi Tapi Soso Masih memiliki Mortal Letty Sayangnya Siren Esports Mereka Udah Gila Masih Tertarung Lagi Fuzz Masih Cukup Tebal Tapi Tidak Dengan Hinel Hinel Begitu Sekarat Dan Hanya Tersisa Berdua Saja Hinel Bersama Dengan Fuzz Gimana Mereka Untuk Contest Tentu Tak Bisa XCN Kings Empat Playernya Mengantongi Lord Dan Lihat Dari Gold Swing Ini Kelihatan Bagaimana XCN Kings Comeback Di Game Yang Kedua Benar Memberikan Tindakan Perlawanan Yang Luar Biasa Menekan Siren Esports Sekarang Tersisa Fuzz Walaupun Tadi Benar-benar Di Saat Fight Terjadi Ada Hal Yang Luar Biasa Dilakukan Oleh Seorang Sosoy Dengan Tamus Dia Masuk Dari Belakang Berusaha Untuk Mendapatkan Seorang Fuzz Seorang Maxman Dari Siren Esports Dan Itu Mengakibatkan Seluruh Player Dari Siren Terkompos Untuk Melindungi Seorang Fuzz Dan Juga Seorang Tank Yaitu Azer Terpisah Sendirian Di Bagian Rekan-rekan Yang Telah Melindungi Pan Harus Kehilangan Satu Tank Serbo Dan Kehilangan Satu Lord Lagi Yang Pastinya Sangat Bisa Mendobrak Pertahanan Dari Siren Esports Yes Dengan Gara Lord Kali Ini Siren Esports Sudah Dikeluarkan Bersama Andes Dengan Violence Yang Muncul Karena Belakang Raviji Pun Demikian Sudah Ada Falling Star Moon Yang Sudah Dipop Tapi Azem Menang Begitu Paling Sudah Pecat Disyarat Begitu Saja Fun Tumbang Ini Gak Siren Esports Bisa Men-Defense Gak Akan Bisa Sepertinya Kemenangan Akan Datang Menuju Ke Axi And Kings Kenapa Karena Sekarang Sudah Dua Wave Minian Yang Sudah Masuk Lagi Kedalam Best Taret Dari Siren Esports Satu Sama Sekarang Wow Comeback Sekarang Axi And Kings Baik Tentu Luar biasa Dari Axi And Kings Setelah Early Game Dihajar Abis-abisan Dan Ini Memang Resiko Dari Hyper Carry Meta Ketika Mereka Gak Bisa Nyelesain Game Itu Dengan Cepat